Pemirsa petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Bandung menangkap dua orang kawanan pencuri spesialis rumah dan toko kosong yang aksinya sempat rekam kamera pemantau atau CCTV di kausar rocaike Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Dari pengakuan tersangka keduanya sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 50 kali di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat. Dari rekaman CCTV di sebuah toko sembako di kawasan rancaike Kabupaten Bandung terlihat dua orang tengah melakukan aksi pencurian sembako dan memasukkannya ke dalam kendaraan minibus berwarna putih. Bahkan salah seorang pelaku yang mengetahui keberadaan kamera pemantau mencoba merusak CCTV namun demikian aksi kejahatan tetap berhasil terekam. Berdasarkan bukti CCTV dan laporan korban, petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandung berhasil mengamankan dua tersangka yang berinisial A dan E. Menurut pengakuan tersangka A, dirinya bersama tersangka E sudah beraksi selama 50 kali di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat dengan target rumah ataupun toko yang sepi atau tidak dijaga oleh pemiliknya. Bahkan tersangka A menuturkan hasil kejahatannya ini dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk berfoya-foya. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan mengatakan dari tangan para tersangka petugas berhasil mengamankan berbagai jenis barang bukti hasil pencurian diantaranya yakni sembako, ratusan tabung gas 3 kg, pakaian hingga mesin fotokopi. Saat beraksi kedua tersangka hanya berbekal linggis dan kunci raja untuk menghacurkan kunci gembok. Pagian pagi ini kita rilis terkait dengan pengukapan kasus curat atau pencurian dengan pemberatan di mana hari ini kita berhasil menangkap dua orang pelaku. Ada pun modusnya, dua orang pelaku yang sudah cukup umur ini dan salah satunya adalah residivis. Mereka berputar pada jam-jam kecil atau jam-jam rawat, jam 1, jam 2, jam 3, berputar di beberapa tempat. Kemudian manakala menemukan toko atau kios yang menggunakan kunci gembok, mereka akan turun berhenti melihat situasi kemudian membongkar dengan menggunakan linggis yang besar ini dan juga kunci pemotong yang cukup besar ini. Selain mengamankan barang bukti hasil kejahatan, petugas pun mengamankan kendaraan rental minibus berwarna putih yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka akan diganjar pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara.